Intro Ha copot Raffi malah nyopotin Ini kan mau imlek ya Edisi imlek ya Dia pake beginian Mau natal lu Mau natal ini mah Mau natal Bukan Biar cakep Biar cakep Eh ayam Lah warung-warung Raffi Yang ngeberesin gue Gimana sih ceritanya Gak aja dia beresin Gak ikhlas buat Raffi Lama ya mereka gak dateng-dateng ya Lumayan Yaudah saya aja sendiri ya Pemirsa yang bawain acaranya Gak apa-apa Daripada ada Raffi Capek juga kan Kalau ada Raffi Tapi gue tau Apa yang bisa memancing Mereka datang kesini Itu Angpau Cepetan Angpau Enggak di kabel Kamu ngapain sih Ini lampu natal Angpau Itu apa nih Bagi dong Bagi dong Lu ngapain sih Lu kan ngerayain Kalau ngapain yang ambel-ambel Gaya gitu kasih bauannya Wah Bagi dong Nih Cici kasih tau ya Cici tuh belum boleh bagi Angpau Sabut Iya gak bertanya Emang kenapa Emang kenapa enggak Karena Cici belum berkeluarga Anak lu udah dua Aku udah ngajar Kalau Cici gak berkeluarga Papa mamanya kemana Ada di rumah Yaudah Ini dari Angpau dan Mama Papa Cici Nih Surang lima-lima juga gak apa-apa nih Lima-lima tuh Wah Wih dumen-dumen nih Langsung Ambil Bawa pulang Pergi gak apa-apa Silahkan Bukan dong Beda Langsung aja ambil Makasih apa kalau makasih Makasih ya Raffi jangan dibuang Astaga itu Adesinya Apaan Marah Eh gak apa-apa tau Lu satu kosong Ini tuh caranya ditanam dulu Ditanam Ditanam-tanam nih Lu seram air tiap hari Tunggu Lu kira bibit bayam ditanam Iya beneran gak percaya Gue juga gak percaya Ini di belakang juga Eh ini busanya musik pakai iman Iman kepercayaan Ini dalam rangka apa sih Merah banget sih Cintian Woh Gak tau lagi Kita mau merayakan Merayakan apa Mereka apa Kalo merah-merah Selamat hari Bukan dong Buka Ini tuh dalam rangka hari raya Hari rayanya Orang apa Orang apa Apa sih sebutnya Tionghoa 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 ya Ini jadi salah satu Salah satu yang dirayakan tiap tahunnya juga di Indonesia Bahkan diresmikan sebagai hari libur nasional Wah kalo gitu sekarang tanggal merah dong Iya dong Gak dong kan tanggal merahnya gak hari ini juga Wah kalo gitu sekarang kita merayakan edisi spesial Imlek dong Iya spesial akar Ami Imlek Tahun baru Imlek buat temen-temen kita di luar sana yang merayakan Imlek ya Semoga tahun ini penuh rejeki Penuh berkah Amin Terus kemakmuran juga Amin Amin Terus Hal itu dengan beberapa hal ini Yang pertama ada tau gak apa Oh ini kue keranjang Iya kue keranjang tuh Lu mau mata keranjang Betau eh betau yang mencenghoa itu berpegangan erat Sama-sama pelit Eh wah Lu ngomong dulu sendiri Maksudnya saya pelit Itu liat tuh apaan tuh Jadi tuh ada beberapa hal ya Coba ya kita cek ya Apa aja sih apa aja Biar kalian tau ya Ini bintik sama Imlek ya Tahun baru Imlek merupakan perayaan besar Yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat etnis Tionghoa di seluruh dunia Perayaan ini selalu jatuh di tanggal 1 bulan pertama kalender Tiongkok Dan berakhir di hari ke-15 atau yang biasa disebut dengan cap gome Sama seperti perayaan Natal yang identik dengan pohon Natal dan Santa Claus Atau perayaan Idul Fitri yang identik dengan ketupat dan derendang Perayaan Imlek juga identik dengan beberapa hal Berikut merupakan 5 hal yang selalu ada di perayaan Imlek versi gado-gado Hal pertama yang selalu ada pada saat Imlek adalah Pernak-pernik berwarna merah Warna merah memang selalu menjadi ciri khas pada saat Imlek Di setiap rumah masyarakat suku Tionghoa yang sedang merayakan Imlek Pasti selalu ada pernak-pernik berwarna merah Dalam budaya Tiongkok Warna merupakan sesuatu yang berpengaruh pada hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan Dan bagi mereka, warna merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sukacita yang harus dirasakan pada saat mereka tahun baru Itulah sebabnya Imlek selalu identik dengan warna merah Hal kedua saat Imlek adalah makan besar Makan besar merupakan tradisi suku Tiongkok yang wajib dilakukan pada saat Imlek Seluruh anggota keluarga besar harus berkumpul pada malam Imlek dan menyentap hidangan bersama Makan besar bersama ini dilakukan sebagai ungkapan kebersamaan dan keutuhan keluarga Pada momen makan besar ini juga, biasanya seseorang bisa berkesempatan dan berkumpul dengan anggota keluarga yang jarang dijumpai Nah, yang satu ini nih yang selalu ditunggu-tunggu pada saat Imlek Apalagi kalau bukan angpau Angpau merupakan amplop berwarna merah yang berisikan uang Yang selalu dibagi-bagikan pada saat Imlek Orang yang membagikan angpau biasanya adalah orang yang sudah menikah atau sudah bekerja Sedangkan orang yang menerima angpau adalah anak-anak dan orang tua yang sudah tidak bekerja Tradisi bagi-bagi angpau ini dilakukan dengan harapan Agar si penerima angpau bisa mendapatkan keberuntungan dan nasib baik Hal keempat yang selalu ada di hari Imlek adalah barongsai Ini dia nih yang juga paling ditunggu-tunggu terutama oleh anak-anak Barongsai adalah sebuah atraksi tarian Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa Secara tradisional, orang Tiongkok menggunakan barongsai sebagai simbol pembawa kesuksesan dan keberuntungan Barongsai juga dipercaya dapat membersihkan suatu tempat dari hal-hal yang bersifat negatif Secara umumnya, barongsai adalah atraksi yang sangat menarik untuk ditonton Karena selain kealian pada pemainnya, musik yang digunakan sangatlah unik dan meriah Dan hal terakhir yang selalu ada saat Imlek adalah mercon atau petasan Tidak sesah rasanya jika saat Imlek tidak ada bunyi keributan karena petasan Arti dari petasan menurut suku Tiongkok adalah untuk mengusir nasib-nasib buruk di tahun sebelumnya Dan mengharapkan masa depan yang lebih cerah dan bahagia Jadi hari Imlek pun selalu identik dengan bunyi petasan Nah itu dia pemirsa, 5 hal yang selalu ada di peran Imlek versi gado-gado Jadi ada 5 hal itu ya, ada makan besarnya, barongsai, angpau, apalagi itu tadi Petasan? Petasan sama penamping yang warnanya merah Jadi makan besarnya tuh, kalau kalian mau tahu tuh, kenapa kalau gue abis Imlek, gue ngeribut gendut tuh karena itu Tapi beneran, makanya dua kali lumayan, jadi malam sebelum Imlek kita makan, pasar Imlek juga makan, terus masih dirayakan sampai 15 hari kedepan Eh ini as-as, kalau ini tuh bagusnya dipasang nge-pair Nah itu, gue keluarin itu Oh ah lu lah, gimana sih Emang suka, saya emang bisa digituin Ya kalah gue, gue beneran udah Eh sumpah, gue masih mau ngasih tahu lagi, ini edisi spesial gue loh Oh iya boleh, boleh, boleh Khususnya lo ya, nanti khususnya lo, enggak lah Jadi ada satu lagi Keterin aja Cici Jadi ada teman Cici yang selalu ada juga tiap Imlek, tapi nggak cuma tiap Imlek juga sih Jadi episode hari ini, gue akan kasih tahu kalian beberapa hal yang identik dengan Chinese dan Imlek Apa tuh? Salah satunya ada teman gue yang bentar lagi dateng Pokoknya ini kalian Biasanya teman gue, gue menggunakan teman gue, sekarang lo punya teman juga Iya kan, ini kan ada dia, udah dia ada Edisi spesial gue, jadi makanya gue doang yang punya teman Jadi kalau misalkan kalian nanti denger sesuatu-sesuatu gitu, jangan sedih, jangan berputus asa gitu ya Kok lo pake bantel sih biasanya? Bantelnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini bantel semua Banyak banget, bentar ya teman, bentar ya teman gue, kurang lebih 2 menit lagi dateng Koko gue, Koko gue, tunggu aja, kalian main kartu lagi nggak apa-apa digital Nggak ada, nggak ada Gimana nih? Kalau ada yang aguman nggak apa? Aguman, itu aguman sih Halo, apa kabar? Eri, kenalin teman aku Eri, Eri, Raffi Raffi Kok udah bisa tau nama gue? Lah, kan makanya itu, bingung kan lo Kenapa takut sih? Aku takut sih Halo, apa kabar? Halo Eh, openingnya pake bahasa itu dong, bahasa Tiongho, coba bicara? Halo Lupa, lupa, lupa Tunjukkan ya di sini dulu Wow Wow Tinci, tidak, tidak, tidak Nggak udah, jangan gue malu, tapi gue belajar Sumpah pemirsa saya belajar, cuman saya Lupa Saya malu Oke, kau boleh kenalin dulu ke pemirsa semua sama ke Eri, sama Raffi juga nih, mereka kan belum pernah Halo pemirsa, saya Julius Pang Saya adalah konsultan fungsi internasional Hari ini kebetulan saya bersama Feby dan kawan-kawan mengisi acara gado-gado di spesial Imlek Oke, jadi Apa tadi konsul? Konsultan feng shui Konsultan feng shui Konsultan feng shui Internasional Aduh Ngerti nggak maksudnya apa? Nggak Jadi nanti panggilnya, panggil ko aja, bisa nggak panggil ko? Koko Bisa, ko gitu ya Oke, kokoh, sebenarnya feng shui itu apa sih? Feng shui itu secara garis besar Feng shui Yang gue tau malah mati di rumah Iya, gue tau tuh dulu, wah ini kalo pintu di sini sepertinya rezeki kalian akan berkurang nih Sekalian lihat Kalo ada lukisan hitam di sini Gue bikin minum Oh iya iya Eh tapi ada satu hal yang pasti kalo soal rumah Kalo ada Raffi di dalemnya nggak bisa Bagus Apa sih feng shui secara gaya secara? Boleh diitain dikit deh ko Feng shui sendiri itu berasal dari kata feng, angin dan shui adalah artinya air Jadi masyarakat Indonesia taunya feng shui itu untuk rumah ya Atau kadang untuk membaca nasib orang Sebenarnya itu dua hal yang berbeda Oh? Gitu loh Ya perlu saya jelaskan terlebih dahulu Kan minumnya spesial Oh iya Oh iya Terima kasih Dikasihnya cangkir Biasa orang gelas besi nih gelas besi Ini cangkir loh Spesial nih mereka Lu cari muka lu ya Oh ya terima kasih Biar didoain yang baik-baik Jadi Kalo yang untuk membaca nasib Biasa itu dikenal dengan nama astrologi Astrologi Yang kita kenal ya Astrologi barat bintang-bintang Kemudian ada lagi astrologi Cina yang menggunakan namanya pakce dan shui Pakce dan shui Pakce dan shui Pakce dan shui Kita pakce Jadi Kalo pakce itu sendiri Digunakan untuk membaca nasib Dan keberuntungan dan keharmonisan seorang Oke Sekarang kalo pertanyaan Kalo nasibnya kurang bagus Itu bagaimana? Pengsui adalah solusinya Ohhhh Gitu Gerti gak? Gerti Gua taunya si omay bukan pakce Masa lu gak ngerti sekali Nih gua jelasin Pausomay gua ngerti tuh Jadi Gak ngerti kan? Pengsui itu tuh beda sama Apa namanya tadi? Pakce Pakce beda Kalo misalkan nasibnya jelek nih Dibenderinnya pake feng shui Jadi kita dibacanya itu pake Pakce sama shui Pengsui Dibacanya pake feng shui Astrologinya ada pakce dan shui Dibaca pake pakce sama shui Astrologi Cina yang terkenal 2 Kemudian feng shui nya digunakan untuk remedy nya Atau untuk boosternya Kalo orang lucknya udah bagus Berarti kan dia maunya lebih naik lagi Nah itu boosternya pake feng shui Kalo lucknya lagi kurang bagus Ya remedy nya atau istilahnya Safety net nya lah Supaya dia gak jatuh lebih parah Adalah pake feng shui Oh banyak tuh feng shui kan feng shui? Feng shui Feng shui Belajarnya feng shui Menurut feng shui Feng shui Jadi selama ini yang Mau ngapain sih? Mau balapan? Gak mau nanya lagi Terus gimana sih awalnya belajar feng shui itu? Itu ilmu ya? Ya ilmu atau apa? Yang bisa dipelajari Itu ilmu bisa dipelajari Jadi zaman dahulu Untuk mempelajari orang awan bisa Orang awan ya? Orang awan bisa Karena dulu praktisi feng shui Adalah dulu Kayak zaman sekarang itu adalah alih matematika Alih perbintangan astronomi Jadi mereka menguasai matematika Menguasai astronomi Menguasai geografi Pada saat bersamaan Barulah bisa layak Jadi ini Menggunakan ilmu feng shui ini Jadi mereka adalah sarjana kerajaan Oke? Ya, ya sarjana kerajaan Jadi bukan paranormal Bukan Ya sarjana kerajaan Orang awam Orang awam Ya jadi ilmu ini diriset oleh bangsa China Jauh sebelum 6000 tahun yang lalu Sejarahnya bahwa feng shui ini sendiri sudah ada Gitu loh Ini ditemukan dari rentuhan Ya kerajaan Makam oke Tahun 2013 Ada menemukan sebuah makam Diekskavasi Diangkat Eh rupanya sudah ada Pengaturan fungsi di makam tersebut Ya ini Ini satu hal yang luar biasa Kemudian Diperkuat lagi Di zamannya Qin Shi Huang Itu kaisar Yang pertama yang menyatukan China Oke Itu pun juga di tomnya itu Di makamnya itu juga Semua juga ada pengaturan fungsinya Oh Jadi memang dari dulu itu udah ada Iya Makanya itu Fungsi itu cuma hanya berada di tataran Apa Kerajaan Jadi orang Orang awam tidak bisa mempelajari itu Oh Orang awam karena yang mempelajari itu dianggap mau Melawan raja Oh Karena mau memperbaiki nasibnya Untuk mau Itu dulu ya Iya Tapi kalau sekarang Itu bisa mempelajari Iya Tapi Kalau untuk yang Cina Terutama yang masih di Contohnya yang masih sekarang Yang masih dikuasai oleh pemerintahnya Mereka menarang pejabatnya menggunakan itu Tapi rakyat jelatanya boleh Iya Kenapa? Iya itu tadi saya bilang Takutnya bisa digunakan untuk melawan mereka Kalau pejabat yang mainin itu Malah ntar dia bisa menggulingin raja Iya Enggak maksud gue Itu kan Ah gimana sih Berarti Lu abis ini dapet mention dari Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Lu nanti kalo ke gelodok udah ditendain lu Gak boleh sama lagi Tuh Tapi sebenernya Apa sih Bi yang waktu itu datang Yang pakai kartu itu apa namanya Tarot Nah itu sebenernya Ada gak persamaan sedikit-sedikit sama tarot-tarot gitu Antara Feng Shui dengan tarot Oke Seperti saya Kutarakan sebelumnya Bahwa Feng Shui kalian sudah tau itu adalah remedinya ya Oke Untuk pembacaannya Diagnosisnya Kalau dokter itu pasti ada diagnosis kan Nah diagnosis pakai astrologi Oke Jadi diagnosis dulu Kemudian remedinya Solusinya Nah Disamping itu kan Kalau misalnya punya keterbatasan data Orang mesti mengandalkan tools dong Tools yang ketiga adalah kita sebut definition Ya actually di astrologi dan di fungsi ini ada definisinya sendiri Cuma jarang ada yang orang bahas gitu Jadi menggunakan paksa untuk definisi untuk peramalan Ya Kemudian nah Yang ketiga ini peramalan ini adalah Kalau informasinya terbatas Contohnya tanggal lahir kalau tidak ada Atau kita mau nanyakan sesuatu yang kira-kira Sulit untuk bisa diakses dengan cara fungsi dan astrologi Nah medianya antara lain tarot Yang kalian kenal seperti kartu tarot Di bangsa Cina sebenarnya toolsnya Dari 6000 tahun yang lalu ada Which is tulang Oh Tulang ya Jadi yang pertama kali yang definisinya adalah tulang Tulang orang? Ya bukan tulang binatang Yang digunakan untuk sesuatu itu Kemudian dia melihat di tulang Terus yang berkembang Terus yang berkembang Jadi contohnya pada saat itu kalau tidak salah Di daerah Mesir atau apa Ada yang leaf extract itu yang apa Atau kopi ataupun teh itu kan ya Oke nah itu kan ada kan pembacaan Hampas-hampasnya Oke Kemudian yang sekarang kita kenal itu adalah yang kartu Sementara itu yang masih banyak diperhatikan orang Cina adalah koin Koin Jadi koinnya dimasukin ke tumpurung kura-kura Di kocok-kocok shake-shake ada tiga koin gitu nanti keluar Kemudian dibaca Ada ilmunya untuk bacanya Seperti tarot kan ada Ada ilmunya Nah itu juga ada Biasanya dipakai namanya Eaching definition Atau peramalan Eaching Oh seru ya Nah Yang kayak gini-gini sebenernya Yang masyarakat tuh kadang suka Salah persepsi Salah persepsinya Mungkin Mesti sering-sering Produsur gadu-gadu ngundang Biar kita dibukakan Biar makin minta Biar gak salah pengertiannya Biar gak salah langkah Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Lebih dalam soal feng shui Feng shui Udah tau sekarang udah feng shui Tapi selain satu ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetep dikode-kode Apa aja boleh Boleh Sari keadaan Biar tidak ada Biar tidak ada Biar tidak ada Apa aja boleh Masih di edisi spesial Dan kita bisa ditemani bareng Ko Yulius Yang tadi udah menceritakan sedikit mengenai Feng shui Eh feng shui Feng shui Feng shui Bagaimana awalnya bisa belajar? Ketertarikannya muncul dari mana? Sebenarnya saya dari remaja sudah tertarik membaca buku Feng Shui, Astrologi. Senang kan ya oke. Dan juga karena saya dari background keluarga yang suka budaya Tionghoa, kakek saya juga sering menggunakan Feng Shui dan pembacaannya sebagai tools. Contohnya mau pilih anaknya lahir atau mau married. Jadi sudah menggunakan ini dari muda. Kemudian seriusnya belajar ini kurang lebih belasan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saya belasan tahun yang lalu saya sengaja belajar ke guru dan grandmaster dan master di luar negeri. Ada sekolah, ada akademinya. Oh berarti bukan di luar negeri ya? Bukan di Indonesia belum ada. Ya di Indonesia cuma hanya baca buku-bukunya. Seperti itu. Terus setelah belajar ini kok, aku penasaran apakah setelah itu udah ngerti nih, udah tahu caranya membaca. Apakah setelah itu kok-kok dalam setiap mengambil keputusan mempraktekan. Mempraktekan, gue kalau mau apa gue harus mikir dulu harus dibaca diri sendiri gitu ibaratnya. Oke, sebenarnya sih tidak semua ya. Tapi kalau yang major event contohnya kayak contohnya, oh should I go? Atau misalnya gue kalau gue pergi apa positifnya? Kalau nggak pergi apa negatifnya? Jadi untuk tools untuk decision maker. Atau klien misalnya. Misalnya saya belakangnya ada satu klien. Dia pikirkan ada satu karyawan dia. Melarikan duit 500 juta. Jadi pakai nama itunya. Kemudian saya pilihkan hari, oke ini tanggalnya kamu pergi tagi. Dan berarti tagi 500 juta kembali. Kayak gitu ya. Jadi itu simple. Tapi itulah tools yang powerful kalau kita tahu menggunakannya. Itu kalau untuk pemilihan hari ya. Oke. Jadi intinya tidak semua. Contohnya saya mau pakai baju apa hari ini saya mesti sesuaikan dengan energinya apa enggak. Enggak kayak gitu lah ya oke. Berpakaian juga free silahkan ya. Tapi saya lebih ke untuk acara yang benar-benar penting. Contohnya datang ke sini. Kalau ke sini saya misalnya, oh nanti jam kurang bagus saya, nanti misalnya let's say jam 7. Berarti jam 6 saya ada masih standby. Kalau nggak nanti akan traffic jam. Oh. Ya itu sih, let itulah sudah bisa. Ya, ya. Let itulah sudah bisa. Ya, itu bisa sih ya. Waze sudah bisa lah ya. Itu kan namanya Waze kan adalah alat bantu. Nah kalau saya menggunakan astrologi untuk alat bantu seperti itu. Atau apa kita sebut fungsi itu alat bantu seperti itu. Oh, jadi digunakan untuk hal-hal yang positif untuk mencoba. Berapa lama tuh pelajari kayak gitu-gitu? Ya. Sebenarnya kalau menguasai aja 2-3 tahun membaca teori sih gampang ya. Cuman kalau sampai level master itu mungkin udah ahli lah ya kita sebut. Boleh menyandang ahli itu 5 tahun. Karena zaman dulu orang belajar fungsi itu ya. 2 tahun untuk mempelajari teori. Tahun ke-3 sampai ke-5 adalah praktek ditemani gurunya. Tahun ke-6 sampai tahun seterusnya sampai tahun 10 nanti gurunya suruh berjalan di depan mukanya. Oke ini rumah ini kamu predik apa yang terjadi sama anak rumah ini apa yang terjadi. Kayak gitu ya. Jadi kalau memang terjadi anak keberapa yang akan mengalami masalah anak mana yang ini. Terus kemudian bisa bapaknya bagus nggak, ibunya bagus atau nggak. Di tesnya tuh? Terus tanpa membuka kompas cuma hanya lewat depan rumah sudah bisa ngomong apa yang terjadi sama rumah ini. Ya itu. Buktinya itu kejadian? Ya otomatis nanti begitu. Itu adalah kita tanya ke pemilik rumahnya. Oh jadi yang mudah kejadian? Ya itu cara kita. Cuman ngeliat aja? Ya cara muntikan. Itu yang zaman dulu seperti gitu. Kok kalau studio ini apa yang terjadi dengan studio ini? Ya oke. Ya basically good design. Good design. Ya tapi kalau saya kalau ada misalnya yang bisa didesain lebih bagus. Iya saya juga pengen didesain lebih bagus ini pengen didesain. Tapi masalahnya nih kantongnya lagi keren. Ya mungkin nanti waktu Cincia bisa kumpulin angkau banyak. Amin amin. Oh angkau saya banyak nggak kalau nanti nanya. Ya. Nah contohnya misalnya kita kita tahu misalnya hari Cincia misalnya adalah hari tanggal 8 kan? Tahun ini tanggal 8. yang bisa menguntungkan dia. Sudah bisa dipastikan. Omset angkau nya akan baik di hari itu. Nanti gue kasih lo gobel ke PR aja ya. Gimana? Saya. Eh katanya kalau Cincia tahun ini apaan? Ininya monyet kayu. Monyet api. Monyet api. Nah itu apa tuh monyet api gimana tuh kalau yang tahun ini? Bagus monyet api kayak sih? Bagus ya. Bagus monyet api itu bagus. Lu monyetnya? Enggak gue apinya. Gimana gimana gimana? Monyet api itu bagus. Di 60 siklus. Jadi monyet api itu ada siklus ke 33. Bangsa Cina zaman dulu tidak menggunakan tanggal tahun ataupun jam yang kita kenal seperti sekarang. Mereka nggak ada tulisannya misalnya 2000 something something angka itu nggak ada. Mereka bener menggunakan tanggal yang pakai ada unsur binatangnya. Dan ada unsur kita sebut unsur cabang buminya dan unsur batang langitnya yaitu yang 10 elemennya itu. 5 unsur yang dimasukkan ke dalam 10 bagian batang langit. Oke. Jadi kombinasi dari 10 batang langit dan 12 cabang bumi ini kalau dikombain-kombain menghasilkan 60 kombinasi atau 60 siklus. Nah monyet api ini masuk ke siklus ke 33. Oke. Jadi bangsa Cina menggunakan itu sebagai patokan tahun, bulan, hari, dan jam. Jadi kalau mereka ditanya jam berapa sekarang? Mereka nggak ngomong. Oh hari ini misalnya jam sekarang jam anjing. Jam 7 sampai jam 9. Enggak. Mereka ngomong jam anjing. Bingung kan? Kalau ketemu orang Batak berantem. Ya bingung kan? Tapi memang begitu yang terjadi. Kalau ketemu sama orang Batak berantem. Bukan baik-baik tapi kayak begitu. Parah lu pak. Nah monyet apa ya? Monyet api? Iya. Tapi peruntungannya gimana tuh? Pertama-tama kita mesti tahu dulu bahwa mereka yang lahir di tahun monyet api, kita mesti tahu bahwa monyet itu mengandung unsur atau elemen logam. Jadi logam ini adalah sesuatu yang bukan binatang ya perlu dikasih tahu bahwa, kan kita tahu bahwa banyak orang membaca Pak Ce itu kita sebut ya, wah tahun ini identik dengan karakternya monyet. Misalnya monyet nakal seperti sunggokong gitu kan. Oke monyet apa iseng dan sebagainya. Kemudian dihubung-hubungkan. Actually itu salah. Itu adalah pembodohan. Oke. Jadi otomatis kita mesti kasih tahu yang benar bahwa elemen logam itu adalah direpresentasikan oleh sesuatu yang sifatnya cepat. Ya gesit cepat ya. Jadi kayak seperti bulet itu kalau ditembakkan, kan cepat toh. Bagus dong monyet api. Oke. Kemudian jadi orang yang lahir di tahun monyet itu, ya contohnya bayi yang lahir tahun ini atau 60 tahun yang lalu, karena kan siklusnya 60 tahun. 60 tahun. Ya orang yang sudah 60 tahun lalu punya karakteristik adalah biasa cepat, gesit, kemudian heroik, taktis, strategis. Apa tadi, praktis ya. Itu adalah representasi dari unsur monyetnya. Kemudian apinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan cerdas, ya kemudian sedikit temper, emosional dan sebagainya. Oh bagus. Berarti bisnis lu bagus nanti. Bisnis. Emang dia punya api banget? Gak mungkin dia punya api. Ini kan tipusnya 60 tahun. Oh iya juga. Kok boleh gak kita coba langsung? Kita jadi bahan percobaannya kita mah ikhlas. Ladies first. Ladies first. Percobaan api. Percobaan api. Percobaan api. Bangsui, bangsui. Oh, bangsui. Oke boleh boleh ya. Ini pakai aplikasi ya kok ya? Iya aplikasi. Kalau tidak pakai aplikasi maka bisa membutuhkan seharian untuk membuat peta lahir seseorang. Satu orang, baca satu hari? Iya, sedianya besi itu. Karena perlu akurasi kan ya. Oke disusun nanti laporannya. Bentar, sebentar, sebentar baca biaya berapa ya kok. Nanti saya cek dan cek. Jangan gitu, saya terima cek aja. Wah, tinggi dong kalau pakai cek. Gak jadiin aku. Oke, siapa dulu? Saya dulu kok. Jadi, pakenanya di BGCB. BGCB. Oke. Sorry kok. Kasar lo kesini. Raffi, bersihin pakai baju lo. Ya, ya lah. Oke, pertama yang akan saya coba baca adalah Feby dulu ya. Feby. Oke, peruntungannya di tahun monyet api itu bagaimana? Kamu itu butuh elemennya ya, butuh elemen tanah, logam, ya sama air. Jadi, kamu tahun monyet adalah unsurnya logam. Oke, kalau logam datang ke kamu berarti adalah kamu mendapatkan pemasukan yang lumayan. Gopeng, Gopeng, Gopeng. Gopeng, Gopeng, Gopeng. Berarti kalau, let's say kalau kamu berbisnis atau kamu sudah bekerja, berarti expect sesuatu yang akan tambah ke pundi-pundi uang kamu. Atau ada naik, ada kenaikan dalam hal uang. Amin, amin. Oke. Kecipratan, kecipratan, kecipratan. Ji, naik dia doang. Oke, nata apinya. Tadi kan saya bilang monyet api. Apinya melambangkan adalah sosialisasi. Ada kesempatan sosialisasi. Informosikan diri. Ya. Pada saat sosialisasi itu kamu mungkin keluar uang sedikit. Tapi itu tidak apa-apa. Itu karena masih dalam hal yang baik. Akan mendatangkan yang baik. Jadi pada dasarnya bagus buat kamu. Saatnya masuk ke kamu itu harmonis. Amin. Itu pembacaan itu secara umum. Kalau diminta orang. Kadang ada orang yang minta lebih spesifik. Oke, tergantung. Bisa mau jodoh. Jodoh boleh itu jodoh. Jodoh nggak apa-apa. Jodohnya orang dalam itu. Oh nggak apa-apa. Jangan, janganlah jodoh. Jangan. Jodoh. Yaudah jodoh. Tapi nanti Eric juga ya kok ya. Kagak, jangan. Eric juga jodoh ya kok ya. Oke, boleh-boleh. Eric juga jodoh. Adil, kita semua nanti dibahas jodoh. Raffi juga ya, FI. Nggak, nggak, nggak. Fix jodoh. Jodoh, fix jodoh. Jodoh, fix jodoh. Biar naikin rating. Biar naikin rating. Asmara nggak boleh. Ya kalau mengenai jodoh. Tuh. Eric juga nanti. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Anaknya 2. Anaknya 2. Ini mah bawangnya. 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 Udah lanjut-lanjut nih. Iya. Kenapa kok? Oke. Let's say masih single ya. Oke. Kalau untuk jodoh di sini sebelum 17 tahun, sudah bisa berpotensi untuk mendapatkan lawan jenis. Artinya kalau misalnya sudah kenal seseorang, ini nanti let's say cuma hanya teman. Nanti teman yang dikenal itu bisa menjadi pacar atau calon suami yang di masa itu. Di masa dewasa lah. Kita seperti itu ya. Oke. Di kebenuntungan sekarang. Kalau misalnya let's say sekarang belum dapat jodoh sebelum 17 ini. Sekarang kan usia kamu 15 dan 25 nih ya. Dari kebenuntungan jodoh ini memang nggak gitu terlalu kuat. Oke. Berarti kamu hanya mesti menunggu let's say tahun yang kerbau ya. Which is sudah lewat. Kemudian tahun yang berhubungan dengan air. Nanti tahun babi. Ya. Tahun babi. Nah tahun babi itu berarti masih berapa tahun lagi. Oke. Jadi kurang gitu kuat. Dikong rekin. Udah nangis kalau yang dalam. Udah nangis. Enggak. Enggak. Saya udah punya pacar kok. Udah punya pacar. Udah punya pacar. Berarti nanti mau membaca harmonisannya. Nah ini cukup harmonis. Oh cukup harmonis. Cukup harmonis. Udah kayak gikongrek. Lo 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 lo. Ulang dalem gelap itu. Gue sayang aja dong ulang dalem. Oke oke. Lep slo'ah. Nanti ya. Nanti kita bahas lagi yang Eric sama Rafi ya. Oke boleh. Kita nanya lagi pasti. Tapi setelah yang satu ini pemirsa. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap digari beberapa aja. Apa aja boleh. Ini udah serius karena seru banget nih. Mereka mau nunggu nunggu lho. Pakai bahasa ini dong. Ini melek apa kek. Bahasa apa kek gitu. Nah gitu. Bira ada rasanya. Kalau nggak mau lihat gue kungsi-kungsi. Nanti ada nonton ebinus tv ya. Kira-kira jam 2 siang nanti. Sombong. 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 Sombong dulu kalau Eric. Pedas nih. Lu lahir tanggal. Tanggal apa ya. 30 November. 39 November. 34 lahir jam 8. Jam 5 pagi. Gak usah jamnya. Mau dibacain apa Eric. Eh up up. Iya yang tadi sama kayak saya. Silahkan. Langsung lah. Yang baik-baik dulu. Poin aja langsung. Oke bisa bisa. Yes. Belum sabar. Belum sabar. Minta lakban. Risik banget ya. Nonton bola. Tahun monyet api. Buat kamu itu apa. Tahun monyet api. Ada pemasukan lumayan. Kamu ada aktif di organisasi atau di itu gak? Oh jelas. Oke. Ada peningkatan dalam hal karir kita sebut ya. Artinya ada mendapatkan amanah baru. Tanggung jawab baru. Artinya kalau kamu bisa diselesaikan itu. Kamu akan populernya bagus. Meningkat karirnya. Ya mungkin itu kali. Memang apa itu punya hasrat di tahun ini. Tanggung jawab baru. Iya. Tanggung jawab baru. Oke. Jadi dipercaya akan mendapatkan tanggung jawab baru. Tahun ini. Terus kemudian sedikit hati-hati di masalah transportasi. Karena kalau gak hati-hati bisa ada potensi kecelakaan. Tapi. Kalaupun terjadi ringan. Artinya kamu gak bakal mati lah. Santai. Oke. Ya. Berarti bukan tahun ini. Oke. Jadi. Semua ada positif negatifnya ya. Pemirsa ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kamu bagus. Kemudian gak ada yang jelek tahun ini. Tahun ini gak ada yang jelek. Ada. Ya. Karena requestnya bagus. Lu makan apa. Requestnya bagus. Amit-amit jangan. Oke. Next. Next. Kemudian dalam hal pacar sudah punya pacar. Iya gitu dah. Sudah punya pacar. Tahun ini kebetulan harmonis dalam hal pacaran ya. Kemudian tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma tahun depan harus hati-hati. Ada strong contender will come to you. Oh. Jadi hati-hati bisa disabet orang. Jadi harus baik-baik perhatiin pacar kamu tuh. Kira-kira. Kena sensor lagi nih ngomong tadi. Kira-kira. Disabet ya. Disabet loh. Perhatiin temen-temen siapa aja tuh. Yang sering ajak jalan. Terus-terus konek. Apalagi kira-kira mau kamu ketahui lagi. Kurang lebih sih. Overall kalau dalam hal uang. Karir. Bagus. Pacaran juga bagus. Tahun ini skripsi kok. Tahun ini. Tahun ini sampai 22 Agus 2016. Kemudian sambung lagi itu adalah tahun yang resource. Resource berarti adalah pengetahuan. Atau artinya pendidikan. Artinya dalam hal pengetahuan pendidikan akan dapat performa yang bagus. Amin. Amin. Kita doain ya. Dan kamu ada harapan chance untuk sekolah sampai S2S. Amin. Amin ya. Kita doain. Ya tergantung dari kamu lah. Artinya mau atau enggak. Ya oke. Angpaunya sebelah sana. Ya oke. Eh gak terima salam. Terimanya salam tempel. Cek. Gak pake. Kau sayeko. Kau sayeko. Kau sayeko. Yang ini rameko. Ya. Raffi ya. Bisnis dulu bisnis kalau Raffi kok. 18 Juni 94 jam 19 ya. Ya. Oke mau ditanya bisnis gado-gadonya. Ya bisa. Eh jangan jodoh dulu jodoh. Kebetulan ini sampai saat ini. Eh jangan. Belum punya jodoh dulu. Jodoh tengah-tengah aja. Jodoh tengah-tengah aja. Oke. Walaupun cowok nih. Saya mesti lihat bacanya beda. Oh. Gak pake dulu cowok atau cewek. Ya. Jadi kamu. Gak apa-apa. Kamu coba boleh jujur sama saya. Kamu. Oh bener ya. Bener. Ini sebab saya baru. Bagus nih. Jadi bener pemirsa. Sudah di uji udah ya. Kalau malam sih cowok. Oke. Kamu mengenai jodoh. Sayangnya tahun ini belum ada jodoh. Oke. Jomblo lagi. Jangan. Jangan pesimis. Bentar. 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 Ini masih. Ini masih beranggap berlari. Kalau. Maret April, Mei Juni, Juli, Agus. In case. In case. Kalau kamu sudah punya pacar. Oke. Atau punya jodoh. Ataupun di pertengahan setengah. Apa. Di 6 bulan awal ini. Semester awal ini. Kamu ada dapetin jodoh. Orang yang kamu sukai. Maka. Dari semester kedua. Dan semester pertama. Tahun depan lagi. Kemungkinan putus. Oke. Ya. Saran. Saran saya kamu konsentrasi dulu ke. Apa. Ke. Ya. Bisnis atau apa. Kalau bisnis. Bagus banget. Amin. Gue nyari duit. Bisnis. Bisnis terutama. Elemen outputnya bagus. Artinya. Fame bisa didapatkan. Oke. Fame. Ya. Kepopuleran. Mungkin. Kadu-kadu bisa jualan online sampai seluruh Indonesia. Atau. Nasional kali mungkin. Sampai internasional bisa. Ya oke. Ya. Kemudian. Punya elemen power yang cukup bagus. Ya. Artinya tahun ini. Kalau cuma hanya mau mendapatkan kepopuleran. Kemudian mendapatkan. Satu hal leadership yang bagus. Ya. Kalau berkarir. Ataupun organisasi dan sebagainya. Adalah tahun yang sangat-sangat bagus. Ya. Tapi. Sorry. Ya. Saya bilang. Tidak semua kan semua bagus. Ya. Khusus dalam kebenuntungan jodoh. Ya. You are out of luck. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa diganti. Kamu masuk lagi ke janin ibu. Kemudian keluarnya. Ya. Lama juga keluarnya ya. Kalau gitu mah ibunya langsung. Gak aja dilahirin. Kalau bisa dikasih. Wah gue lalu semester langsung kawin gue. Ah. Siap. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke udah. Raffi cukup kok. Jangan dikasih tau yang baik-baik lagi nanti dia. Eh keuangan. Oke. Kalau nama kamu bagus. Berarti keuangan kamu nanti akan bagus. Karena pertama-tama kamu ingat bahwa judulnya adalah. Kamu kerja keras dulu. Kasih apa. Kasih orang. Kasih orang. Bahwa buktinya seperti gini. Baru ada. Oh rupanya ada buktinya gitu kan. Nah baru duitnya nanti datang. Amin. Sedangkan ada orang yang gak butuh terkenal. Duit sudah datang ke dia. Sebenarnya contohnya. Nah bener kan. Duitnya abis mulu. Abis mulu. Bagus. Oke. Oke. Sekarang. Koyulis boleh gak. Apa ya. Untuk menggambarkan. Tahun ini deh. Tahun ini menggambarkan monyet api. Menggambarkan Imlek yang masih merasa Imlek. Harapan tahun 2016. Ada apa di tahun ini? Oke. Untuk pemirsa. BinusTV. Dan para binusian juga. Binuser. Binuser ya. Smart viewers. Smart viewers. Smart viewers. Oke. Oke. Perlu diketahui bahwa tahun monyet api ini sebenarnya bukan tahun yang harmonis. Tahun konflik. Tapi jangan khawatir. Oke. Yang penting kita adalah hati-hati dan waspada. Karena di tahun ini tingkat contohnya keselakaan, terorisme. Bencana belum tentu ya. Keselakaan, terorisme, kemudian penyakit menular itu tinggi. Oh. Jadi para smart viewers disarankan jangan, istilahnya kalau bisa menunda untuk traveling ke daerah konflik atau daerah yang berpotensiakan penyakit menular dan sebagainya itu di stop, di stop dulu. Oke. Kemudian hati-hati pas bawa motor, bawa mobilnya gitu kan ya. Jangan gegabah kayak gitu kan ya. Kalau untuk yang sudah berbisnis disarankan juga lebih safe, jangan terlalu spekulasi ya. Karena mungkin bisnis masih berlambat. Jadi itu saja bisa pesan saya kepada smart viewers. Harapan? Tetap optimis di tahun monyet api. Walaupun situasi ekonomi apapun seperti apa ya. Harapannya adalah smart viewers bisa menggunakan informasi yang tadi sudah kita sharing, berikan disini. Untuk menjalani kehidupan monyet api yang lebih sukses, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Amin. Amin. Ini pasti sekarang, ini semua nih di rumah pasti pengen, kalau saya tuh gimana sih? Bikin janji kok, saya kasih cek kok. Boleh, boleh. Nanti bisa menghubungi website kita, kemudian email kita, Instagram, Twitter, Facebook juga ada. Di bawah ini ada semua. Mungkin ada yang mau konsultasi silahkan. Tengswi.co.id. Kalau boleh tahu biasa di mana nih kok, kalau kita boleh tahu. Nongkrongnya di mana kok. Oh, saya biasa di, saya kebetulan tinggal dan praktek di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk. Eh, Bukit kok. Enggak boleh nyanyi sih. Oke, jadi di Pantai Indah Kapuk atau di daerah lain yang merasa ingin berkonsultasi, bisa langsung ya. Ya, jangan lupa pakai telepon dulu kalau mau janjian. Karena saya nggak selalu on full time. Ya, besok jam 4 aja saya mesti datang ke Malaysia. Wow, internasional loh. Nah, lu sini-sini doang. Eh, lu emosi banget sih baru di baca ini. Jodoh gua hancur. Sabar, sabar. Gua baru di drama, langsung hancur jodoh gua. Co, terima kasih banyak. Oke, thank you banyak. Ini sekali bisa ngobrol sama kok Yulil, dikasih tau fakta-fakta yang selama ini kita ternyata salah pengertiannya ya. Salah persetunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat smart viewers. Mereka dalam mengambil keputusan bisa lebih bijaksana lagi ya kok ya. Yes. Sheep, sheep, sheep. Terima kasih banyak. Thank you ya. Thank you kok. Meskipun waktunya rasanya kurang, tapi waktu yang juga yang memisahkan kita dulu, Mbak. Eh, tapi teman-teman jangan sedih, jangan bimbang. Abis ini kita bakalan ngobrol lagi sama teman kita yang lain yang identik juga dengan nuansa Chinese dan tradisi Chinese. Ada performa yang luar biasa. Betul. Tapi kalau Yulil habis ini harus pulang. Dia mau praktek lagi. Banyak pasiennya. Kok pasien? Ya bener juga pasiennya. Klien. Klien. Kalau pasien kayak gini. Gak sembuh-sembuh. Makanya nanti abis ini kita bakalan ngobrol bareng. Iya siapa nih. Tereg Nenek. Selain satu ini ya. Memirsa Jangan kemana-mana. Tetap di. Gana. Apa aja. Boleh. Setup di. Boleh. So, Seema. Terima kasih telah menonton 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 Kayak ada misalkan kungfu koki Nah dia ahlinya itu Dikoki dimasak Nah Udah 10 tahun belajar 100 Apa rasanya Manfaat Pertama, usuh itu manfaatnya Pertama buat kesehatan, kedua buat prestasi Nah, ketiga buat banggain orang tua Karena kalau kita berprestasi, otomatis kan orang tua bangga Ya, betul Kesehatan ya lo, main usuh sama yang enggak Main yang udah udah kemakan Kelihatan kan? Main usuh, mau main yang lain nih Ya oke sih, mau main prestasi Main handi Kualdi Terakhir itu kejuaraan Porda buat seleksi PON Nah, itu 2015 Tapi sebelum itu Ada kejuaraan nasional Itu di Jogja, itu juara dua Luar pernah luar nanti? Luar Pengen, luar pengen Dulu sebenarnya seleksi yang kejurnas itu Buat seleksi keluar Nah, kebetulan ada sistem dari Apa namanya Koniknya itu yang enggak bagus Jadinya enggak diturunin Gitu Sangat biasa ya Wow Banyak hal yang bisa didapatkan dari usuh Pertama kali belajar usuh dari mana? Datang ke guru usuh Iya, dulu jadi Sempat melihat atraksi usuh Nah, disitulah emang ada perguruannya Dan tertarik bilang ke orang tua Akhirnya di Apa namanya Disuruh ikutan usuh Tapi di Indo kan? Di Indo Jadi memang Terus lu Apa namanya Waktunya itu Itu lu Berapa lama Untuk bisa Kayak tadilah Menguafai lu Kan kita harus pelenturan dulu ya Nah, pelenturan itu enggak bisa instan Dia butuh waktu Bisa bertahun-tahun Tergantung kitanya Niatnya Nah, kalau kita emang niatnya Apa namanya Pengen banget lentur Yaitu latihan setiap hari Itu cepat lentur Iya, memang tiap hari konsisten Konsisten Sayangnya, Eric gak bisa Lo latihan tiap hari sekarang? Iya lah Harus Karena Sempat jadi ketua organisasi kan di Binus Jadi sempat jeda juga latihan Oh Eric juga lentur Apanya? Ini rang nih Lengang Lemaknya nih Lihat nih Coba lihat Kalau taekwondo kan ada itu Kalau taekwondo itu Dia ada kalau Sabuk warna ini Karate juga Karate Karate ada Kalau usu itu ada Bajunya apa? Kalau usu itu tingkatannya dari usia Jadi misalkan kita yang freestyle Ada standar A, standar B, standar C Nah, freestyle itu di 18 tahun ke atas Kalau misalkan standar A itu di 17 sampai 15 tahun Jadi gak bisa dilihat dari apa namanya Oh jadi memang kalau busu itu dibatusin dari umur gitu Nanti semakin umurnya semakin nambah Keahliannya bertambah Itulah dimana dia tingkatannya meningkat juga Di nilainya itu kan ada panduannya Kayak misalkan split gak lurus Nah itu dapet potongan Kayak kuda-kuda gak 90 derajat itu dapet potongan juga Karainya dipotong Bukan, bukan Nilainya Pak, Pak, Pak Bilang potongan Diukur dulu Pak pakai pengaris Tahan ya Tahan, tahan Pakai ini dulu Pakai jangka Oke Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Aldi Tapi singkat banget Kalau misalkan kita Ada teman-teman yang mau nanya-nanya soal wusu ke Aldi Boleh gak sih? Nanya-nanya soal apanya nih? Wusu? Mau dong Tahu wusu itu apa? Lihatnya dimana? Twitter lo gitu apa? Ya bisa follow Kalau di Twitter itu Destian underscore satya Kalau di Instagramnya Destian underscore satya juga Oke Oke Nextnya? Cek aja di Nextnya lo ada ini apa? Project kapan? Iya bukan projek apa memangnya Ada kejalanan yang mau diikuti Atau memang Tahun ini memang fokus gelap dulu Atau gimana? Pengen ngikut pon sih Intinya Tapi pon itu kan Rutinnya 4 tahun sekali Cuman yang Jangka pendeknya itu ke jurnas paling Oke Kita doakan Semoga bisa membanggakan Orang tua dan binus universitas Dan Indonesia juga Dan Indonesia juga Oke Kalau harapannya untuk Ini kan wusu ini salah satu budaya Chinese Gimana harapannya untuk budaya Chinese yang lain Adi-adinya yang cipu Iya dan Untuk Imlek yang masih kita dalam suasana Imlek Iya Seiring berkembangnya waktu Anak-anak sekarang juga udah banyak yang bisa wusu Nah Yang penting konsisten dan Tunjukin yang terbaik aja Bener Oke Jadi Hal yang terpenting itu konsisten memang Jangan main lusuh tuh biar gaya-gayaan Biar kalau ada temennya Weh weh langsung Seh Gitu Jangan sombong Jangan sombong Sombong apapun sombong gak baik Coba abang jangan sombong Kasih angpong sama kasih Nih bagi angpongnya Nih buat koaldi Terima kasih Terima kasih Sudah main di sini Sudah cerita Ini tuh keringatnya Tapi keren banget aja keringatnya Keren-keren sama Wuuu Karena keringatnya sama Aldi Koaldi Eh lo susah ya Oke terakhir Setelah satu jam Kita nemenin Semua semak viewers Dimanapun berada Dengan Mungkin Febi ada yang mau dikatakan Mandarin Semua yang udah nonton Gado-gado hari ini Terima kasih juga Semua untuk Semua kurang Gua ajarin dulu ya Kungsi-kungsi Sinen Kuele Kungsi-kungsi Sinen Kuele Ayo coba Nanti kita ngomongin bareng-bareng Untungnya gue sih Gak sependek Coba 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 Sinen Kuele Eh Sinen Sinen Nyen Kuele 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 Coba ya Satu dua tiga Kungsi-kungsi Sinen Kuele Ya itu Gue langsung lupa Kenapa dia Lu aja lo ubiah Oke terima kasih Smart View semua Hampir ya Terima kasih Smart View semua Jangan lupa saksikan Gado-gado di Hari dan jamin sama Akhir kata Erik pamit Rapi pamit Lah gue siapa yang nyebutin Rapi pamit Rapi pamit Tadi juga ada Ko Lupa Ko Yunus pamit Sampai jumpa Pemirsa semua Terus baru Kungsi-kungsi Sinen Kuele Oke Lama Tim Leng Sampai jumpa